AREMA FC GAGAL LAGI, MIMPI MAIN DI ASIA SIRNA Untuk kali kedua berturut-turut, AREMA FC tidak mendapatkan klub lisensing untuk musim 2023-2024. Nama AREMA tidak tercantum dalam daftar klub yang memperoleh lisensi profesional dari Komite Lisensi Klub atau Klub Lisensing Komite PSSI. Keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di Jakarta pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Kegagalan AREMA FC untuk mendapatkan lisensi ini menjadi perhatian serius bagi manajemen klub dan pendukungnya. Klub diharapkan dapat segera memperbaiki kekurangan yang ada agar dapat memenuhi persyaratan lisensi di masa mendatang. AREMA FC sudah menerima hasilnya, kita dihadapkan pada situasi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini semoga menjadi momentum ke depan, agar bisa lebih baik lagi. Ujar General Manager AREMA FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Inal, Sapaan Akrab Muhammad Yusrinal Fitriandi, menyebutkan bahwa tidak mudah untuk masuk dalam klub lisensing administration system, ada banyak syarat khusus yang harus dipenuhi setiap klub. Tentu untuk mengembalikan itu semua butuh waktu yang tidak singkat, kami yakin bahwa AREMA FC tetap berproses untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan ke depannya, Pungkas Inal. Target juara Liga 1, AREMA FC siapkan kejutan besar. AREMA FC memastikan akan memilih pelatih kepala terlebih dahulu sebelum aktif di bursa transfer, para pemain bidikan akan ditentukan oleh head coach yang nantinya memimpin Singo Edan di musim 2024-2025. Saat ini, AREMA FC masih belum terlalu agresif dalam hal perburuan pemain. Setelah kompetisi 2023-2024 berakhir dan Alfarizi DKK dipastikan bertahan di Liga 1, manajemen masih memberikan libur kepada skuad musim lalu. Siapa yang nanti akan menjadi pelatih kita lihat nanti, pasti akan kami sampaikan, yang jelas kami belajar banyak dari tahun kemarin ini. Intinya kami akan mencari pemain yang matang, dalam artian, kami gak mau lagi gambling untuk perekrutan pemain, kami butuh pemain yang sudah matang, walaupun usia muda, tapi harus sudah matang, ucap General Manager AREMA FC, Yusrinal Fitriandi kepada Suria. Manajemen AREMA FC pun menargetkan juara untuk musim kompetisi mendatang. Kalau sudah matang, ya target kami juara, karena AREMA mestikan targetnya juara, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.